assalamualaikum welcome to my channel halo teman-teman semua gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya dan yang pasti semangat nah ini mau filza lagi mau bersihkan kulkas jadi mau filza mau sortir dulu apa-apa aja yang mau dikeluarin sama yang disimpan di kulkas soalnya kadangkan ada makanan yang kita bikin ada yang kita beli ada dikasih juga nah jadi kadang nggak kemakan semua gitu ya makanya kadang kalau banyak itu kita masukin di kulkas aja jadi nanti bisa dimakan lagi dan enggak membazir musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini lanjut mama filza mau cuci piring dulu yang ada di wastafel jadi piringnya nggak seberapa gitu ya makanya mau filza mau langsung cuci aja nah sebenarnya ini filza lagi minta dibuatin susu cuma mau filza bilang sebenarnya sebentar ya setelah mama cuci piring tapi dia tuh nggak sabaran makanya ini filza langsung lari gitu tarik baju mau filza kemudian ini mau filza lanjutin mau bersihkan rak-rak bagian atas ya soalnya sudah lama sih nggak dibersihkan jadi maaf bisa mau apa namanya sapu-sapu debunya gitu biasanya debu sih karena ini kan nggak bertutup cuma rak-rak terbuka gitu untuk nyimpan barang-barang yang ringan kayak toples toples kayak apa namanya tempat kue dan lain-lainnya dan mumpung juga sebelum lebaran ya maafiza mau sekalian bersih-bersih gitulah di dapur biar nanti kalau dekat lebaran jadi nggak repot lagi tinggal ngelakuin pekerjaan yang lainnya jadi nggak harus bersih-bersih lagi untuk di bagian dapur nah ini setelah maafiza bersihin raknya ini maafiza kembaliin lagi barangnya seperti semula tadi maafiza sempat bersihin juga ya toples toplesnya itu cuma bagian tutupnya aja karena memang yang debu itu yang kena debu itu bagian tutup-tutupnya gitu selamat menikmati dan ini maafiza lanjut mau bersihin rak yang di sebelah kanan sama ya raknya itu terbuka juga makanya kadang banyak debu dan kotoran gitu nah ini sekarang maafiza membersihin biar nggak ada kotorannya tapi sebelumnya maafiza pindahin dulu barang-barang yang di bagian bawah biar nggak kena debu sekalian gitu ya jadi yang nggak dipindahin maafiza tutup aja pakai kain selamat menikmati ini lanjut maafiza bersihin di bagian dekat kaca-kaca gitu bersihin debunya juga dan kotoran-kotoran lanjut nanti maafiza mau bersihin meja karena ini debu dari atas gitu ya jatuh tadi nah sekalian maafiza mau sapu juga biar nggak keinjek-injek lagi ya nggak kotor lagi nanti kalau misalkan kotor lagi ya nanti maafiza mau sapu lagi selamat menikmati tadi sudah maafiza sapuin ini lanjut maafiza mau pel-pel gitu ya pakai air gitu pakai lapang-apang basah nah biar keangkat semua debunya jadi memang benar-benar bersih gitu ya nggak ada kotorannya sama ini di bagian kompor maafiza bersihin juga nah nanti rencana besi-besinya itu maafiza mau cuci tapi belum mau kumpul kerjaan ini selesai dulu baru lanjut maafiza kerjaan yang lainnya selamat menikmati ini yang maafiza cuci tadi itu dari rak atas ya ini berdebu banget ya makanya maafiza mau cuci aja dan Alhamdulillah bersih-bersihnya sudah selesai nah ini meskipun nggak 100% ya belum 100% selesai cuman ya Alhamdulillah sudah kelihatan rapi dan bersih gitu nah nanti next time hari berikutnya mungkin maafiza akan bersih-bersih lagi di dapur atau di tempat lainnya oke teman-teman semoga rutinitas maafiza hari ini bersih-bersih dapur dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semua sehingga teman-teman semua bisa termotivasi ya untuk bersih-bersih dapurnya juga biar semakin rapi dan bersih oke teman-teman sekian dulu video dari maafiza semoga apa yang maafiza share hari ini manfaat kurang lebihnya maafiza maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time